Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Bertemu lagi dengan Bu Fenty dalam Fenty Naiti Channel Untuk Sekarang, untuk hari ini Kita akan Sharing tentang Pembelajaran tematik terpadu Hmm, pasti penasaran ya Apa sih Pembelajaran tematik terpadu itu Insyaallah beberapa menit Kedepan Bu Fenty Dalam Fenty Naiti Channel Akan berbagi sedikit ilmu Mudah-mudahan ilmunya Bertambah berkah ya Kalau kita sering-sering berbagi Mudah-mudahan ini Menjadi catatan amal Soleh untuk Saya sendiri, supaya mendapat Keberkahan ilmu Baik, selanjutnya Saya akan bertanya nih Apa sih Pembelajaran tematik itu Hmm, kira-kira Menurut Semuanya Nah, ini para pendengar semuanya ya Apa sih Pembelajaran tematik itu Hmm, baik kita lihat Pembelajaran tematik itu Adalah Pembelajaran tematik terpadu Atau dikenal dengan Atau dikenal dengan Integrated thematic interaction ITI Nah, pertama kali dikembangkan Pada tahun 1970-an Berarti sudah lama ya Nah, PTP ini Diakini sebagai salah satu Model pengajaran yang efektif Highly effective teaching model Jadi Hmm Model pembelajaran yang Sangat efektif Nah, sekarang kan kita di Ke-13 ya Di tingkat SD Baik dari kelas 1 Sampai kelas 6 Yang dulunya Secara Farsial Tetapi Sekarang Sudah ada Model baru ya Yaitu Pembelajaran tematik terpadu Nah, ini Pembelajaran tematik terpadu ini Mampu mewadahi Dan Menyentuh Secara terpadu Baik itu Dimensi emosi Fisik Juga akademik Nah, secara empiris Berhasil memacu Percepatan Dan bisa meningkatkan Kapasitas memori siswa Enhanced learning And increase long-term Memory capabilities Of learners Jadi Untuk jangka panjang Bisa diingat ya Kalau kita mengajarkan Hanya sekedar Menghafal 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 Kan itu hanya Short term Memory Atau Ingatan jangka pendek Tetapi Dengan Pembelajaran tematik terpadu Ini Bisa Meningkatkan Kemampuan Mengingat Jangka panjang Untuk siswa Siswi kita Nah Sumber daya alam Ini tekan Bukan hanya Di IPA Tetapi Kalau dilihat Di silapus Kan ada Misalnya Di PKN Misalkan Bagaimana Harus menjaga sumber daya alam Jadi selain Mempelajari Tentang Apa sih sumber daya alam Itu di IPA Kemudian Oh ternyata nih Di PKN Juga ada Perilaku Bahwa kita harus Menjaga alam Atau Kalau Dikaitkan dengan Bahasa Indonesia Ya Bagaimana kita Memahami sebuah Wacana Yang topiknya Tentang sumber daya alam Nah ini Kemudian Mengapa sih Perlu pembelajaran Tematik Nah Kira-kira Menurut Mahasiswa Mahasiswa Di Di sini Atau Mahasiswa Mahasiswa Di sini Kira-kira Kenapa sih Kita perlu Pembelajaran Tematik Di usia SD Itu Nah Di sini Bu Fenty akan Menyebutkan ya Di antaranya Yang pertama Anak usia SD Itu memiliki Ciri-ciri Seperti ini Yang pertama Dia berpikirnya Konkret ya Jadi Belajar itu Melalui hal-hal Yang bisa Dilihat Bisa Didengar Atau Dibaui Dirabak Atau Di utak atik Nah Yang bisa Diakses oleh Panca Indra Nah Dengan Tematik Nah itu Bisa terwadahi Kemudian Kenapa sih Perlu tematik Karena Cara Berpikir Anak usia SD Itu masih Ini Integratif Atau Holistik Jadi Berpikirnya Itu Hal-hal Yang umum Kemudian Detail Kepada bagian-bagian Kalau kita sering Mengenal dengan istilah Deduktif ya Jadi memahami Secara umum Kemudian Dia baru Menganalisis Atau Memperhatikan Hal-hal Yang detail Atau Hal-hal Bagian Dari yang umum Itu Kemudian Anak usia SD Juga Kecendorungannya Itu Hierarkis Kalau istilahnya Jadi Cara Belajarnya Itu Berkembang Secara Bertahap Dari Hal-hal Yang mudah Ke Hal-hal Yang Sulit Tadi ya Dari Hal-hal Yang Konkret Ke Hal-hal Yang Abstrak Dan lain Sebagainya Nah Apa sih Kelebihan Dari Pembelajaran Tematik Siapa yang Tahu Pasti Banyak Sekali Kelebihan Dari Pembelajaran Tematik Kelebihan Dari Pembelajaran Tematik Integratif Ini Nah Kelebihannya Adalah Tentunya Memiliki Perbedaan Secara Kualitatif Atau Kualitatif Different Dengan Model Pembelajaran Lainnya Karena Sifatnya Itu Memandu Peserta Didik Untuk Mencapai Kemampuan High Glebal Order Thinking Atau Berpikir Tingkat Tinggi Nah Jadi Keterampilan Berpikir Melalui Tematik Integratif Ini Bisa Mengoptimize Jadi Mengoptimalisasikan Kecerdasan Ganda Atau Multiple Thinking Scale Nah Ini adalah Sebuah Proses Inovatif Bagi Pengembangan Dimensi Sikap Keterampilan Dan Pengetahuan Nah Selanjutnya Apalagi Kelebihan Pembelajaran Tematik Integratif Nah Tentunya Disini Banyak Sekali Kelebihan Atau Manfaatnya Suasana Kelas Yang Nyaman Dan Menyenangkan Kemudian Ada Kelompok Kerjasama Bisa Berkolaborasi Bisa Masuk Dalam Kelompok Belajar Dan Strategi Pembecahan Konflik Yang Menolong Strategik Untuk Mecahkan Masalah Mengoptimasi Lingkungan Belajar Sebagai Kunci Kelas Yang Ramah Otak Atau Brain Friendly Classroom Nah Kemudian Banyak Sekali Juga Manfaatnya Jadi Manfaat Dengan Pendekatan Tematik Terpadu Ini Peserta Didik Bisa Secara Cepat Dan Tepat Waktu Mampu Memproses Informasi Nah Proses Itu Tidak Hanya Menyentuh Dimensi Kuantitas Dan Kualitas Proses Konsep Baru Dan Membantu Peserta Didik Mengembangkan Pengaturan Secara Siap Nah Proses Pembelajaran Di Kelas Mendorong Peserta Didik Berada Dalam Format Ramah Otak Jadi Materi Pembelajaran Yang Disampaikan Oleh Guru Dapat Diaplikasikan Langsung Oleh Peserta Didik Dalam Kehidupannya Sehari Hari Jadi Lebih Kek Kontekstual Karena Nanti Kita Bisa Lihat Bahwa Model Pendekatan Tematik Terpadu Itu Lebih Kepaikem Pembelajaran Yang Aktif Inovatif Kreatif Menyenangkan Kemudian Manfaat Yang Lainnya Juga Bahwa Manfaat Dari Pendekatan Tematik Terpadu Itu Peserta Didik Yang Lambat Biasanya Menuntaskan Program Belajar Dapat Dibantu Dengan Guru Dengan Cara Memberikan Bimbingan Khusus Untuk Menerapkan Mastery Learning Atau Prinsip Pembelajaran Tuntas Juga Program Pembelajaran Yang Bersifat Ramah Otak Memungkinkan Guru Untuk Mewujudkan Ketuntasan Belajar Dengan Menerapkan Variasi Cara Menilai Jadi Intinya Mastery Learning All People Can Be Learn Bahwa Semua Orang Itu Bisa Belajar Dengan Adanya Tematik Terpadu Ini Memegang Prinsip Belajar Tuntas Bahwa Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Mampu Memahami Sesuatu Tetapi Tinggal Waktu Saja Misalkan Ada Seseorang Yang Dia Paham Itu Hanya Dengan Satu Kali Diterangkan Dia Paham Tapi Si B Misalkan Dua Kali Atau Si C Kalau Belum Tiga Kali Dia Belum Paham Nah Itu Dengan Adanya Pendekatan Tematik Terpadu Karena Memegang Prinsip Belajar Tuntas Tadi Atau Mastery Learning Insyaallah Pembelajarannya Akan Tuntas Kemudian Tahapannya Bagaimana Tahapan Pembelajaran Tematik Terpadu Yang Pertama Tentunya Menentukan Tema Nah Ini Kalau Kita Mungkin Sudah Ditetapkan Di Buku Buku Pemerintah Sudah Mencontohkan Ada Tema Menjaga Lingkungan Misalkan Ada Tema Kegiatan Sehari-hari Ada Tema Peristiwa Dan sebagainya Tetapi Sebetulnya Untuk Tema Ini Mungkin Disepakati Bersama Dengan Peserta Didik Misalkan Minggu Ini Temanya Air Misalkan Minggu Selanjutnya Apa Kemudian Juga Mengintegrasikan Tema Dengan Kurikulum Yang Berlaku Dengan Tentunya Mengedepankan Dimensi Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Kemudian Mendesain Rencana Pembelajaran Atau RPP Tahapan Ini Mencakup Pengorganisasian Sumber Dan Aktivitas Ekstra Kurikure Dalam Rangka Mendemontrasikan Kegiatan Dalam Tema Tahapan Pembelajaran Tematik Terpadu Sehingga Aktivitas Kelompok Memberikan Peluang Berpartisipasi Dan Mencapai Berbagai Perspektif Dari Tema Hal Ini Membangun Guru Dan Peserta Didik Bagaimana Mengeksplorasi Sebuah Subjek Nah Ini Kita Lihat Model Pembelajaran Tematik Terpadu Biasanya Dikenal Dengan Banyak Modelnya Yang Diterapkan Sekolah Ini Model Jaring Laba Laba Atau Way Model 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 Ini Berangkat Dari Pendekatan Tematis Sebagai Acuan Dasar Sebagai Acuan Dasar Atau Bahan Dalam Kegiatan Pembelajaran Nah Untuk Lebih Jelasnya Mungkin Disini Ada Lebih Jelas Lagi Bahwa Model Jaring Laba Laba Itu Seperti Apa Model Itu Nah Ini Berangkat Dari Pendekatan Tematis Tadi Jadi Tema Itu Sebagai Pengikat Sebagai Acuan Dasar Sebagai Bahan Untuk Kegiatan Pembelajaran Tema Yang Dibuat Bisa Mengikat Kegiatan Pembelajaran Baik Dalam Mata Pelajaran Tertentu Maupun Antar Mata Pelajaran Nah Ini Misalnya Disini Ada Tema Ya Ada Tema Temanya Nah Disini Ada Tema Misalnya Tadi Temanya Misalnya Tadi Sudah Dicontohkan Untuk Temanya Tentang Sumber Daya Alam Misalnya Nah Disini Kan Di Mappel Itu Tentang Sumber Daya Alam Itu Kan Bukan Hanya Ada Di Mappel IPA Saja Tetapi Misalkan Oh Di PKN Pun Ada Tentang Bagaimana Kita Harus Menjaga Memelihara Sumber Daya Alam Yang Ada Tentang Etika Norma Itu Kan Ada Misalkan Di Bahasa Indonesia Wacana Wacananya Tentang Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Nah Jadi Tema Ini Dengan Memiliki Subtema 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 Misalkan Ya Baik Dari Subtemanya Dari Satu Mappel Maupun Beberapa Mappel Apa Si Peran Tema Tema Ini Berperan Sebagai Pemersatu Kegiatan Tadi Sudah Dikatakan Di Awal Bahwa Temanya Berperan Sebagai Pemersatu Kegiatan Pembelajaran Yang Memadukan Beberapa Mata Pelajaran Sekaligus Dengan Membuat Atau Mengangkat Sebuah Tema Yang Dapat Mempersatukan Indikator Dari Mata Pelajaran Baik Itu Agama Bahasa Indonesia IPS PKN IPA Seni Budaya Penjas Orkes Walaupun Tidak Semua Bisa Dipersatukan Dalam Satu Tema Jadi Ada Tema 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 Tertu Yang Tidak Bisa Disatukan Ini Jangan Dipaksakan Seperti Misalkan Agama Tidak Bisa Misalkan Dihubungkan Dengan Tema Mana Misalkan Itu Tidak Usah Dipaksakan Disini Ada Contoh Tema Tema Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Tentang Misalnya Tema Klas Satu Ada Tema Tentang Diriku Ada Kegemaranku Kegiatanku Keluargaku Pengalamanku Tentang Lingkungan Bersih Sehat Dan Asri Benda Binatang Dan Tanaman Di Sekitarku Ada Peristiwa Alam Nah Disini Bisa Dilihat Contoh Tema Temanya Misalnya Tema Di Kelas Empat Ada Tentang Indahnya Kebersamaan Selalu Berhemat Energi Peduli Terhadap Makhluk Hidup Berbagi Pekerjaan Menghargai Jasa Pahlawan Indahnya Negriku Cita Cita Ku Daerah Tempat Tinggalku Makanan Sehat Dan Bergizi Dan Lain Lain Nah Ini Sehingga Bisa Di Contoh Model Pembelajaran Tematiknya Seperti Ini Jadi Dari Tema Tadi Misalnya Tema Tentang Air Misalnya Tema Tentang Air Nah Dianalisis Dari SKL KI KD Indikatornya Nah Tema-tema Terkait Itu Tersebar Di mana Saja Di KD Atau Indikator Mana Saja Di Mappel Apa Saja Sehingga Bisa Dipetakan Sehingga Jaringan Temanya Bisa Diambil Hal-hal Yang Konektif Yang Berkaitannya Misalkan Tadi Kayak Sumber Daya Alam Tadi Bukan Hanya Di Satu Mappel Saja Kita Lihat Di KD Oh Ternyata Di KD Ini Ada Oh Ternyata Di KD Ini Ada Oh Ternyata Di KD Ini Oh Sehingga Bisa Disatukan Temanya Seperti Ini Nah Sehingga Di Silabus Kemudian Di RPP Juga Harus Menggambarkan Dari Tema Tadi Yang Sudah Ditentukan Akhirnya Disampaikan Kepada Siswa Nah Ciri-ciri Pembelajaran Tematik Cirinya Seperti Apa Yang pertama Tentunya Student Center Atau Berpusat Pada Peserta Didik Jadi Dalam Pembelajaran Tematik Tentunya Bukan Teacher Oriented Bukan Berpusat Pada Guru Tetapi Siswa Yang Aktif Siswa Yang Mengeksplore Misalkan Kemudian Memberikan Pengalaman Langsung Nah Tentunya Memberikan Pengalaman Langsung Tentang Suatu Tema Misalnya Jadi Anak-anak Itu Dengan Senang Karena Dia Mengalami Topik Yang Disampaikan Secara Langsung Sehingga Pembelajaran Lebih Bermakna Kemudian Pemisahan Antar Mapel Tidak Nampak Jadi Kan Anak Tidak Disampaikan Bahwa Anak-anak Hari ini Kita Mempelajari Pelajaran Bahasa Indonesia Matematika Dan IPS Tidak Seperti Tapi Dengan Satu Tema Padahal Sesungguhnya Kita Mengajarkan Beberapa Mapel Tetapi Tidak Dirasakan Oleh Peserta Diri Kita Misalkan Tadi Temanya Diri Sendiri Tentang Bagaimana Mengenal Bahwa Diri Sendiri Ada Di Tidak Tidak Itu hilang Terminus Tidak Itu kan di pelajaran IPA ada fungsi-fungsinya Kemudian di pelajaran yang lain Misalkan bahwa diri sendiri itu harus disayangi Bagaimana cara menyayangi diri sendiri Misalkan di PKN ada kan Bagaimana cara menyayangi diri sendiri Misalkan di Bahasa Indonesia topiknya seputar diri sendiri Misalkan tentang bagaimana tentang menjaga atau merawat Supaya sehat dan lain sebagainya Jadi padahal dalam satu waktu itu Guru mengajarkan beberapa mapel Tetapi peserta diri tidak merasa Dia mempelajari berbagai mapel Tetapi hanya dirasa dia mempelajari suatu tema saja Satu tema saja Kemudian menyajikan konsep dari beberapa mapel Dalam satu PBM Tadi sudah ya Jadi beberapa mapel disatukan dalam satu proses belajar mengajar Juga bersifat luas Nah ini fleksibel ya Baik dalam penentuan tema Misalkan sebetulnya itu fleksibel ya Tapi mungkin guru-guru sudah melihat ada pembagian tema-tema itu Sesungguhnya bisa lebih berkreasi lagi Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak Nah tentunya seperti itu Terus menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan Nah disini karena tadi prinsipnya Pai kem gemrutnya Pembelajaran yang aktif Inovatif, kreatif, penyenangkan, gembira dan berbobot Nah sehingga dalam pembelajaran tematik ini Tadi prinsipnya menggunakan Pembelajaran yang menyenangkan Nah ini contoh jaring tema ya Misalnya tadi kegiatan sehari-hari nih temanya Oh ternyata di PKN ya KD-nya ada Melaksanakan hidup rukun saling berbagi dan tolong-menolong di rumah dan di sekolah Jadi bagaimana kegiatan sehari-hari di sekolah Hidup saling rukun Belajar bersama Piket bersama Misalkan tolong-menolong Baik di rumah ataupun di sekolah Dengan adik, kakak, tidak berantem Hidup harmonis Misalkan dalam kegiatan sehari-hari seperti itu Kemudian di matematiknya Misalkan ada KD menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam Misalkan dari pagi-pagi Piket bersamanya Selama beberapa jam Menghabiskan waktu Misalkan Kemudian belajar bersamanya Menghabiskan berapa jam Misalkan dari jam sekian ke jam sekian Nah itu unsur matematikanya Kemudian di bahasa Indonesia Menyimpulkan isi teks pendek 10 sampai 15 kalimat yang dibaca dan membaca lancar Nah misalkan teksnya yang tentang kegiatan sehari-hari ya dalam bahasa Indonesia Kemudian Persentase penyajian Alokasi waktu yang tersedia dimaksudkan agar guru tidak terfokus pada salah satu mapasada Jadi harus seimbang ya dengan topik itu Sehingga guru tidak fokus hanya terus matematik Misalkan dia terus fokusnya di IPA Tetapi bagaimana memperhatikan alokasi waktu Juga diperhatikan alokasi waktu per minggu kumulatif Setiap hari dirasionalkan selalu memadukan berbagai mapel dengan tema sebagai pemersatu Jadi jangan sampai hanya kecenderungan di salah satu mapel Tetapi selalu memadukan berbagai mapel dengan tema sebagai pemersatunya Nah kemudian untuk hari ini tentang pengantar Tentang pembelajaran tematik terpadu Dicukupkan sekian Mudah-mudahan guru-guru atau calon guru atau mahasiswa Sedikit tercerahkan ya Bagaimana sih mempraktekan dari pembelajaran tematik terpadu itu seperti apa Jangan sampai pemerintah sudah menyampaikan ya Tetapi guru-guru atau kita pun sebagai mahasiswa ya Masih tetap saja misalkan menjelaskan secara parsial Tetapi dicoba nih Bagaimana kita sebagai guru berkreasi dengan satu tema Bagaimana sih medianya supaya tema-tema itu Sub-sub-sub tema itu bisa terangkum dengan satu media Nah mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan Saya Fentina Yati undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!